Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tiara Indah Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelas 1B Universitas Kuningan Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penjumlahan Dengan media pembelajaran yang saya buat sendiri Yaitu Tangga Pintar Penjumlahan Di dalam media pembelajaran ini terdapat 9 tangga Dan di atas tangga ada miniatur pepohonan supaya lebih indah Di bawah angka terdapat miniatur rumput, bunga, matahari, kupu-kupu Dan lainnya itu sebagai penghias Di sini saya juga membuat contoh soal Dengan menggunakan kertas yang berbentuk persegi panjang Segitiga, lingkaran, dan persegi Jadi para siswa dapat memilih soal dari berbagai bentuk ini Misal siswa memilih bentuk persegi Kemudian siswa memperlihatkan soal yang ada di dalam bentuk persegi ini Nah kan soalnya 2 ditambah 2 Jadi kita mengambil 2 pohon terlebih dahulu Kemudian ditangkapkan ke sini Ini dimulai dari angka 1 Satu Dua Kemudian kita mengambil 2 pohon lagi Nah kita ambil lagi 2 Dan ditempelkan ke sini Melanjutkan angka terus Satu Dua Nah untuk mengetahui jumlah 2 ditambah 2 Kita menghitung pohon yang ada di sini Satu Dua Tiga Empat Jadi 2 ditambah 2 Hasilnya 4 Lalu Contoh yang kedua Siswa mengambil Di bentuk segitiga Nah di bentuk segitiga ini Terdapat soal Empat ditambah 3 Nah kita ambil dulu 4 pohon untuk ditancapkan Kita mulai ya dari angka 1 lagi Satu Dua Tiga Empat Kemudian kita mengambil 3 pohon lagi Oke ini 3 pohonnya ya Kita lanjut Satu Dua Tiga Oke Kita akan menghitung pohon ini Untuk mengetahui Hasil dari 4 ditambah 3 itu berapa ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah pohonnya berhenti di angka 7 Jadi Hasil dari 4 ditambah 3 itu sama dengan 7 Untuk contoh nomor 3 kita sudah dapat Berbentuk persegi panjang Nah ini contoh soalnya Tiga ditambah 2 Oke Kita mengambil 3 pohon Seperti biasa Kita tancapkan Dimulai dari angka 1 Satu Dua Tiga Nah kemudian kita ambil lagi 2 pohon Nah udah dupit 2 pohon Kita lanjut lagi Satu Dua Oke Seperti biasa Kita menghitung dari angka 1 Untuk mengetahui jumlah 3 ditambah 2 ya Satu Dua Tiga Empat Lima Berhenti di angka 5 Jadi Hasil 3 ditambah 2 itu Hasilnya 5 Nah ini contoh yang terakhir ada di bentuk lingkaran Ini contoh soalnya Empat ditambah 2 Seperti biasa ya Kita ambil 4 pohon terlebih dahulu Kita tancapkan Dimulai dari angka 1 Satu Dua Tiga Empat Kemudian kita ambil 2 pohon lagi Oke ini 2 lagi ya Kita lanjut lagi Satu Dua Oke kita hitung kembali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Berhenti di angka 6 Berarti Hasil dari Empat Ditambah 2 Itu sama dengan Enam Sekian media pembelajaran Yang sudah saya buat Dan Yang sudah saya jelaskan tadi Kurang lebihnya mohon maaf Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa